Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Seorang petani tewas dihabisi tetangga karena melaporkan adanya judi sabung ayam Intro Polisi ringkus komplotan perampok toko emas Aksi ini diulangi oleh seorang residivis Ratusan warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengikuti sidang isbat nikah Kegiatan ini sebagai edukasi pentingnya surat nikah Intro Seekor ular piton bertengger di tiang atap rumah warga di kawasan seberang Ulu II Palembang diduga ular berasal dari semak belur yang berada di belakang rumah warga Ular piton ini bertengger di atas atap rumah warga yang berada di Jalan Jaya 7 Lorong Serasan kecamatan seberang Ulu II Palembang pada Rabu Siang Hewan melata sepanjang lebih dari 4 meter itu Sulit ditangkap petugas damkar karena tubuhnya melilit di salah satu tiang Petugas pun berupaya menangkapnya menggunakan kayu Namun dilitan hewan itu pun semakin kuat Keberadaan ular pertama kali diketahui pemilik rumah bernama Freddy Yang saat itu hendak ke kamar mandi Melihat ular berukuran besar berada di tiang atap rumahnya Freddy melaporkan ke petugas damkar kota Palembang Diduga ular berasal dari semak belukar yang berada di belakang rumah warga Aku lagi bangun, bangun, nak mandi, nak menggawi Tidak posisi ular itu, nak dikucu atap kan Langsung tak tolong, tolong biar keluarga tahu juga Ini damkar untuk segera dievakuasi Setelah satu jam lamanya Ular akhirnya dapat ditangkap oleh petugas damkar Seberang ulu Palembang Ular piton ini pun dimasukkan ke dalam sebuah karung Ular akan diserahkan kepada petugas BKSDL kota Palembang Untuk dilepas liarkan Dedy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang Ratusan warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Mengikuti sidang izbat nikah terpadu Yang digelar pemerintah Oku Timur Bekerja sama dengan pengadilan agama Martapura Hal ini sebagai edukasi pentingnya surat nikah Sebagai syarat administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Bekerja sama dengan pengadilan agama Martapura Menggelar sidang izbat nikah terpadu Sidang izbat nikah terpadu ini Diikuti oleh 350 pasangan suami istri Asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sidang izbat nikah ini digelar secara serentak Di empat zona Yaitu zona Martapura Zona Buai Madang Timur Zona Semendawai Timur Dan zona Madang Suku 1 Untuk zona Martapura Yang digelar di Gedung Balai Rakyat Oku Timur ini Diikuti 78 pasangan suami istri Peserta tertua berusia 60 tahun Sedangkan termuda berusia 30 tahun Sidang izbat nikah sangatlah penting Bagi masyarakat yang telah melangsungkan Pernikahan secara agama Tetapi belum tercatat oleh negara Akibatnya mereka kerap terbentur Pelayanan administrasi negara Seperti pembuatan akte kelahiran anak Hingga menunaikan ibadah haji Tanggal 17 bulan 9 tahun 92 Tahun 92 pak ya Jadi sekarang ini ikuti sidang izbat pak ya Biaran resmi pak ya Kapan tuh mas tanggal Tanggal 19 bulan 12 tahun 2019 Jadi ini ikuti sidang itu mas ya Setelah dari sini pak Ada keuntungannya Yakni setelah mendapatkan penetapan Dari pengadaan agama Martapura Nanti setelah dari penetapan itu Bisa ditukarkan atau bisa diserahkan ke KUA Nah untuk ditukarkan atau diserahkan Untuk menjadi syarat salah satu Untuk mendapatkan buku nikah Lalu nanti oleh Dikcapil Dirubah statusnya yang awalnya belum kawin Jadi gak kawin kan Diharapkan dengan digelarnya Sidang izbat nikah ini Tidak ada lagi warga Kabupaten Ogan Komeringulu Timur yang tidak memiliki Surat nikah Warga Dimbau menghindari adanya Praktik nikah sirih Karena dapat menyulitkan mereka Dalam pengurusan administrasi Kependudukan di kemudian hari Dedi Ruanca melaporkan dari Kabupaten Ogan Komeringulu Timur Iya ratusan paket untuk bantuan penanganan stunting Hadir di Puskesmas Makrayu, Palembang Ratusan paket ini bantuan dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar Bekerjasama dengan relawan Bunda Merah Putih Sumatera Selatan Sejumlah ibu dan anak mendatangi Puskesmas Makrayu yang berada di kawasan Ilir Barat 2, Palembang Mereka mengikuti kegiatan berupa Pengukuran tinggi badan dan menimbang Berat badan anak Mereka juga berkonsultasi dengan dokter Puskesmas serta penyuluhan makanan Bergizi oleh petugas Puskesmas Banyaknya kasus stunting yang tidak luput Dari perekonomian warga Anak hanya diberi asupan makanan Dan seadanya sehingga kekurangan nutrisi Dan tumbuh kembang anak menjadi terhambat Untuk itu Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar Bekerjasama dengan relawan Bunda Merah Putih Sumatera Selatan Membagikan ratusan paket stunting untuk balita Bantuan juga akan diberikan Ke sembilan kecamatan yang ada di kota Palembang Terima kasih Terima kasih Bantuan paket stunting dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar Mendapat apresiasi dari Puskesmas Makrayu Palembang Puskesmas Makrayu terus berupaya menekan angka stunting yang masih berjumlah 17 anak Bahkan untuk menurunkan angka stunting di wilayah Ilir Barat 2 ini Puskesmas Makrayu mendirikan dapur stunting Angka stunting di wilayah Ilir Barat 2 ini Berjumlah 23 orang anak Sekarang sudah berhasil menjadi 17 orang anak Jadi 5 orang yang sudah berhasil bangun Sudah turun Ya sudah turun Kegiatan di Puskesmas ini Berbentuk dia berbeda dapur stunting Jadi dikasih makan Satu hari dua kali makan Makan siang dan makan sore Itu berupa makanan Makan siang dan sempurna Yang dibentukkan oleh anak-anak stunting Wadga pun merasa senang Dengan bantuan paket stunting Yang diberikan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar Terima kasih untuk tim SCTV Indosiar Atas bantuannya Tim Merah Putih Puskesmas Ibu-ibu yang lain Anak saya Jukur saya Terima kasih Kondisinya lagi Alhamdulillah Kondisi saya Diharapkan bisa menjadi salah satu langkah nyata Untuk mencugah stunting Di Kota Palembang Dedy Irwansyah melaporkan Dari Kota Palembang Ya laporan soal YPPSJTV Tadi mengakhiri perintah Palembang hari ini Saya Rabatio Romas Berterima kasih atas perhatian dan keberusahaan Anda Selamat beraktivitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton